Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, Polda Jambi kembali mengizinkan aktivitas operasional angkutan batubara sejak Senin 31 Mei 2023 kemarin. Namun masih saja ada truk batubara yang melanggar aturan. Perwira pengendali pos BBC Ibda Fofo mengatakan pada Rabu 31 Mei 2023 malam, pihaknya telah melakukan penindakan terhadap 5 angkutan batubara. Ibda Fofo mengatakan hingga hari ketiga ini pihaknya belum menemukan pelanggaran terkait dengan tonase. Ia menjelaskan untuk kondisi arus selalu lintas di simpang BBC Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, saat ini cukup padat oleh truk angkutan batubara. Untuk diketahui, Polda Jambi telah memperlakukan jam operasional baru bagi angkutan batubara. Dimana sejak Senin 22 Mei 2023 kemarin, angkutan batubara dari Sarolangun dan Tebo diizinkan keluar dari Mulutambang, mulai dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian, angkutan batubara dari Batanghari termasuk kantong parkir diizinkan keluar mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat dan angkutan batubara dari Muara Jambi diizinkan keluar dari Mulutambang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Berita kedua, sudah berjalan hampir 3 bulan lamanya, wahana air seperti perahu goes dan ketek bermesin di Danau Sipin, Kota Jambi, sepi pengunjung. Ahmad I di antara pemilik wahana air di kawasan wisata Danau Sipin merasa pendapatannya turun drastis. Ia tidak menyangka bahwa pengunjungnya menjadi turun drastis sejak kelebaran usai. Seharinya dalam satu perahu goes hanya dapat 30 ribu rupiah hingga 50 ribu rupiah untuk satu kali pakai. Sedangkan ketek bermesin sekali pakai mendapat 125 ribu rupiah hingga 150 ribu rupiah. Lantaran ketek merupakan wahana air yang membutuhkan bahan bakar, sehingga pemiliknya juga mempertimbangkan keterisian bangku. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi. Terima kasih telah menonton!